Hai hai teman-teman ketemu lagi sama gue Haris di channel travel vlogger dan tutorial di video kali ini gue akan ngajakin kalian buat jalan-jalan ke Trans Studio Cibubur Oke tadi gue naik mobil ya dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam karena gue dari Cikarang ya tadi dan sampai juga akhirnya kita di pintu masuk dari Trans Studio Cibubur untuk harga tiket masuknya di weekday itu 250.000 dan di weekend 300-350.000 rupiah Oke jadi Trans Studio Cibubur ini merupakan timpak ya atau taman bermain yang lumayan luas dan ini juga indoor dan disini juga terdapat wahana-wahana yang sangat menarik yang ada di tempat ini di atas ini juga terdapat patung gingkong raksasa ya yang sedang bergelantungan di atas gedung selanjutnya kalau kalian main kesini jangan lupa kalian lewati rumah miring ini dijamin kalian akan agak merasa pusing ya padahal ini jalannya lurus tapi seakan-akan jalannya itu menanjak karena rumah rumah miring yang ada di samping kiri dan kanan jadi rumahnya itu emang didesain seperti itu agar menciptakan kesan yang agak membingungkan ya sebenarnya ya padahal jalannya lurus tapi seolah-olah jalannya itu kayak menanjak atau menurun mungkin kalau kalian cuma ngelihat di video itu nggak begitu berasa ya tapi ketika kalian melewati jalan itu sendiri kalian akan merasakan sesuatu yang aneh ketika melewati jalan itu di depan ini juga ada wahana seperti arum jeram tapi antrinya luar biasa kalian harus berjuang ekstra dan disini juga ada bed glider antrinya juga lumayan lama sekitar dua jam untuk mencoba wahana yang keren selanjutnya pertunjukan yang nggak boleh terlewatkan ketika kalian berkunjung ke Trans Studio Jibubur adalah Afilia and the Dark Evil Oke jadi di depan ini adalah pertunjukannya disini memadukan antara teknologi dan live action yang sangat keren pokoknya pertunjukan yang ada di depan ini adalah pertunjukan yang sangat spektakuler jangan sampai terlewatkan ketika kalian berkunjung ke Trans Studio Jibubur selamat menikmati 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 setelah selesai melihat pertunjukan Afilia and the Duke Eville langsung aja kalian bergeser ke pojok karena disini juga ada panggung yang sangat keren disini ada pertunjukan tembak-tembakan dan juga live action dengan mengendarai motor yang keren banget oke thank you banget yang udah ngikutin petualangan gue hari ini jalan-jalan ke Trans Studio Cibubur mudah-mudahan bisa jadi referensi ya buat kalian yang ingin mengunjungi Tim Park ini mungkin kalian sudah melihat sedikit gambaran wahana apa yang ada di dalam Trans Studio Cibubur ini buat kalian yang belum subscribe channel gue jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian gak ketinggalan video menarik dari gue yang lainnya dan sampai ketemu lagi di jalan-jalan gue selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax